hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel MJR T53 Racing channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor tun up dan board up sepeda motor dalam pembahasan kali ini kita lagi menggarap satu buah motor CB CB150R apa CBR CBR150 ya pokoknya inilah motornya nih ini jadi kita ada proyekan motor ini tuh kita akan tun up agar performanya lebih maksimal ada beberapa hal yang akan kita kerjakan di motor ini kita jelaskan dulu yang pertama kita akan tun up jadi yang akan kita garap ini kita akan cleaning atau bersihkan bagian throttle body kita check up bagian throttle body apa yang bermasalah kita upgrade nanti kita akan lakukan pembongkaran di bagian kopling nah jadi bagian kopling ini kita akan buat lebih responsif ya ini koplingnya kita akan buat lebih responsif kemudian nanti kita akan rem up kita akan rem up kita akan upgrade ulang kita akan upgrade ulang bagian limiter kita akan naikin terus kurpa pengapian atau bagian bensin nanti kita akan settingkan supaya performa motornya lebih bagus lagi ya nah jadi teman teman untuk motor CB150R atau CBR150 ini saya rasa untuk harian itu tidak usah bore up lah kita hanya upgrade atau maksudnya tune up di bagian itu saja saya rasa cukup dari beberapa kasus yang sudah kita lakukan beberapa proyekan yang sudah kita lakukan di beberapa waktu atau di lain waktu dengan cara seperti itu performa motor seperti ini bisa mantap lagi bisa enak lagi nah jadi biar teman teman gak penasaran saksikan terus videonya dari awal sampai akhir jangan kena skip skip buat komunitas komunitas CBR atau CB150R ya yang kisaran motor motor itulah bisa ditiru nih cara kita untuk upgrade motor seperti ini agar bisa lebih maksimal oke pantangin terus videonya saksikan terus videonya kita mulai dari upgrade di bagian throttle body ya nah ini throttle body nya kita bongkar kita maksimalkan bagian filter oli kita bersihkan juga pokoknya bagian sini 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 kita cleaner semua nanti kita kasih lihat selanjutnya ya oke kita dibantu oleh bro Udeh nah ini orangnya nih bro Udeh nah ini kita lagi lah tahap bongkar ya gaspol ya gaspol selanjutnya injektor kita lakukan pembersihan nah ini injektornya kita rendam cairan usus menggunakan ultrasonic jadi kita getar supaya kotoran yang ada di dalam injektor ini bisa keluar karena ini ukurannya mikro ya lubang-lubangnya kecil sekali jadi kalau misalkan kita semprot-semprot pakai angin pun nggak akan keluar kotorannya jadi kita lakukan cara ultrasonic nih lihat terendam sini kemudian kita getar ultrasonic kita lakukan 10 menit agar lebih maksimal ya oh udah kita tunggu aja sampai bersih nah ini throttle body-nya pun kita akan cleaner ya bersihkan semua bagian dalam tuh ini udah kotor banget udah banyak sekali kotoran-kotoran yang tertimun di dalamnya kita akan bersihkan oh gede juga ya mantap filter udara juga kita bersihkan meskipun tampak masih bersih tapi kelihatan ada kotoran-kotoran tuh yang berada di dalamnya ya oke nah ini pair coupling-nya kita upgrade menggunakan yang racing-racing ya biar tenaga tersalurkan dengan sempurna ya jadi nanti handle coupling juga dipegangnya tuh enak gak lembek-lembek pecek jadi agak agak keras-keras bersah aja gaspul pokoknya ya sekarang kita lanjut ke menu remap ya nah ini kita akan coba masukkan data settingan dari CB 150R yang sudah saya ubah tadi ya bentar kita cari dulu rumah tadi disimpan dimana tadi ini CBR 150 oke bentar nah ini kita udah masukin kontak terus itu kontak kabar eh tak kabar ada bule kotak ayah tombol habis oke ini udah hijau ya tuh data MJRT mapping ini yang udah kita mapping ulang untuk CB 150R K15 921 kita masukin ya datanya Bismillahirrahmanirrahim ya ini proses lagi masukkan data nah jadi data mappingnya kita ubah dengan mappingan dari MJRT 53 racing ya kita coba nanti seperti apa kita belayar powernya gimana terus limiternya juga gimana nanti kita lihat oke semangat gaspal kita tunggu sampai data yang kita masukin selesai 64 kilobet dikit lah bentar ya oke bentar lagi nanti result good ya kalau misalkan sukses nah ini good ya bagus udah beres kita langsung oke aja kita langsung oke oke kontaknya matiin itu cabutan langsung kita coba hidupin ini kita langsung coba hidupin ya test starter oke nah sekarang kita coba gas biasanya di 10.000 RPM udah limit sekarang 11.500 baru limit ya ini kenapa saya patok di 11.500 ya karena ini untuk motor harian kita gak bikin lebih oke mantep ya tuh langsamnya kita coba denger disini nah langsam juga jadi kayak yang patah-patah putus-putus ya tuh oke mantap beres sudah pengharapan untuk motor ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman CBR mania gas fall pokoknya kalau ada yang mau di upgrade-upgrade kita tunggu di MJRT 53 racing disini ya oke bagaimana pesan untuk teman-teman salam gas terima kasih terima kasih Terima kasih.